Saat narkoba Polres Tanjung Pinang beringkus dua pria berinisial AE dan KV yang diduga merupakan pengindahan narkoba jenis sabu di salah satu rumah di jalan Sri Mulyo Tanjung Pinang. Di rumah yang dihuni kedua tersangka polisi mendapati barang putih 6 paket sabu sebarat 18,28 gram, alat hisap atau bong, gunting, dan timbangan. Penangkapan kedua tersangka ini bermula atas informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas dan transaksi narkoba di sekitar lingkungan mereka. Polisi kemudian bertindak cepat dan melakukan penggerpekan. Dari pemeriksaan kedua tersangka mengaku memperoleh barang haram ini dari seorang bandar sabu. Namun transaksi tidak dilakukan dengan langsung tatap muka, tetapi dilakukan dengan cara sistem lempar. Dimana kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diduga ada dua orang yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu sehingga berdasarkan informasi dari masyarakat kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua orang tersebut. Dan pada saat kami melakukan pengledahan tempat kediaman mereka, kami menemukan barang bukti diantaranya enam paket serbuk kristal kecil yang diduga narkotika golongan satu jenis sabu-sabu. Kemudian kami juga menemukan alat hisap berupa bong, timbangan, dan gunting. Kemudian untuk kedua pelaku kami bawa ke Polres Tanjung Pinang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Usai ditangkap keduanya di gelandang kema Polres Tanjung Pinang guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Kedua tersangka terancam hukuman di atas empat tahun penjara. Dari Tanjung Pinang Humala, Nasution, Ainews memberitakan.